Buah jeruk dipis mengandung antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Ferry TV. Channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Pada video kali ini kita akan membahas fakta-fakta unik seputar jeruk nipis dan mengungkapkan manfaatnya yang luar biasa untuk kesehatan. Siap-siap untuk mendapatkan pengetahuan yang baru dan menarik dan tip kesehatan yang bermanfaat. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan kemana-mana. Asal-usul Jeruk nipis berasal dari Asia Tenggara, khususnya daerah Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Namun saat ini jeruk nipis telah menyebar ke seluruh dunia dan ditanam di berbagai negara. Ukuran dan Bentuk Jeruk nipis biasanya lebih kecil dari jeruk biasa dengan diameter sekitar 3-4 cm. Jeruk nipis memiliki bentuk bulat atau sedikit oval dengan kulit yang halus dan hijau. Rasa dan Aroma Buah jeruk nipis memiliki rasa yang asam dan segar dengan aroma yang sangat khas. Rasa asamnya membuatnya menjadi bahan favorit dalam masakan dan minuman. Gadungan nutrisi Jeruk nipis mengandung vitamin C yang tinggi. Serat serta beberapa mineral seperti kalsium, jad besi, dan potasium. Vitamin C sangat penting untuk memperkuat sistem imunitas tubuh. Penggunaan dalam masakan Jeruk nipis sering digunakan dalam masakan Asia Tenggara, terutama dalam hidangan seperti sambal, sup, mie goreng, dan salad. Rasa asamnya memberikan sentuhan segar dan mengangkat cita rasa makanan. Penggunaan dalam minuman Jeruk nipis juga merupakan bahan yang populer dalam minuman seperti lemonade, moktail, dan koktail. Rasa asamnya memberikan kesegaran dan keasaman yang lezat. Bahan pembersih alami Jeruk nipis dapat digunakan sebagai pembersih alami untuk menghilangkan noda pada permukaan, termasuk noda pada peralatan dapur dan pakaian. Simbol Budaya Di beberapa budaya, jeruk nipis memiliki makna simbolis. Misalnya dalam budaya Asia Tenggara, jeruk nipis sering digunakan dalam upacara atau ritual sebagai simbol kebersihan, keberuntungan, dan perlindungan. Sumber Vitamin C Jeruk nipis mengandung vitamin C yang tinggi. Vitamin C penting untuk sistem kekebalan tubuh, membantu melawan infeksi, dan meningkatkan produksi kolagen untuk kesehatan kulit. Antioksidan Buah jeruk nipis mengandung antioksidan yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh. Antioksidan membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif, dan dapat membantu mengurangi resiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker. Menyahatkan pencernaan Jeruk nipis dapat meningkatkan pencernaan dan membantu mengatasi masalah pencernaan seperti mual dan kembung. Asam sitrat yang terkandung dalam jeruk nipis membantu meningkatkan produksi enzim pencernaan dan merangsang pergerakan usus. Menurunkan resiko penyakit jantung Jeruk nipis mengandung flavonoid, serat, dan senyawa lain yang dapat membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi peradangan, dan meningkatkan kesehatan jantung secara keseluruhan. Konsumsi jeruk nipis secara teratur dapat membantu mengurangi resiko penyakit jantung. Mengatur gula darah Serat yang terkandung dalam jeruk nipis dapat membantu mengatur penyerapan gula dalam tubuh, sehingga bermanfaat bagi penderita diabetes untuk menjaga kadar gula darah agar tetap stabil. Menjaga berat badan Jeruk nipis rendah kalori dan mengandung serat yang dapat membantu menjaga perasaan kenyang lebih lama, dan membatasi konsumsi makanan berlebih. Ini dapat mendukung program penurunan berat badan dan menjaga berat badan tetap sehat. Menyegarkan nafas Sifat asam dalam jeruk nipis dapat membantu menghilangkan bau tak sedap pada mulut dan menyegarkan nafas. Meningkatkan penyerapan jat besi Vitamin C dalam jeruk nipis dapat meningkatkan penyerapan jat besi non-hem atau jat besi yang berasal dari sumber nabati dalam tubuh. Hal ini dapat membantu mencegah atau mengatasi anemia defisiensi jat besi. Berikut ini adalah beberapa cara umum mengolah jeruk nipis agar dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam pengobatan tradisional. Teman-teman dapat membuat minuman jeruk nipis. Peras jeruk nipis segar dan campurkan air perasannya dengan air hangat. Tambahkan sedikit madu atau gula secukupnya teman-teman untuk memberikan rasa manis itu juga sebagai opsional. Boleh ditambahkan boleh tidak teman-teman. Minum campuran tersebut secara teratur untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengobati masalah pernafasan seperti batuk dan pilek. Kompres jeruk nipis Iris jeruk nipis menjadi beberapa potongan tipis. Tempatkan irisan jeruk nipis langsung pada area kulit yang terkena masalah seperti jerawat, bitik-bitik hitam, atau gatal-gatal. Biarkan selama beberapa menit lalu bilas dengan air bersih. Penggunaan teratur kompres jeruk nipis dapat membantu membersihkan dan menyegarkan kulit. Ramuan jeruk nipis untuk detoksifikasi Campurkan air perasaan jeruk nipis dengan air hangat. Tambahkan sedikit garam atau madu organik ke dalam campuran. Minum ramuan ini setiap pagi dengan perut kosong. Ramuan jeruk nipis dapat membantu membersihkan sistem pencernaan, meningkatkan metabolisme, dan membantu proses detoksifikasi tubuh. Penting untuk dicatat bahwa meskipun jeruk nipis memiliki berbagai manfaat potensial, penggunaannya dalam pengobatan tradisional tidak menggantikan obat medis, teman-teman. Teman-teman tetap harus melakukan konsultasi dengan dokter, sehingga teman-teman dapat diarahkan dan lebih diberikan informasi yang lebih baik lagi mengenai cara pengobatan dengan menggunakan jeruk nipis. Terutama jika teman-teman yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang minum obat-obat tertentu. Penting untuk berbicara dengan profesional medis sebelum menggunakan jeruk nipis sebagai pengobatan tambahan. Demikian, informasi sederhana mengenai fakta-fakta jeruk nipis, manfaat jeruk nipis, dan bagaimana cara mengolah jeruk nipis. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, Dr. Ferry TV, agar channel ini bisa cepat berkembang, channel ini bisa tetap terus eksis, memberikan edukasi yang baik, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa setelah menonton video ini, berikan tanda like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat, salam sehat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Ferry Juliawan.